Hai teman-teman Assalamualaikum Selamat datang lagi di channel YouTube Dapur Fazia kalau kemarin saya sudah share resep sambal bajak ala Dapur Fazia hari ini saya mau share resep Bandung Vesto ini tuh tulangnya lunak dari ekor sampai kepala itu bisa dimakan ya ini tuh enak banget cocok sama sambal bajak yang saya bikin kemarin nah mau tahu caranya yuk disimak terus videonya Hai di sini saya ada 10 ekor ikan bandeng Hai ini ukuran besar ya Hai untuk bumbunya saya pakai 8 siung bawang putih 8 siung bawang merah kunyit jahe dan 5 butir kemiri goreng 5 lembar daun jeruk dan 2 batang serai ini saya pakai ketumbar bubuk dan garam diserta penyedap untuk ikannya enggak perlu disisik hanya dibuang bagian dalamnya saja insangnya dan isi perutnya dibuang lewat kepala ya hai 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 Oke langsung aja ini ini mau saya blender bumbu-bumbunya kecuali sereh dan daun jeruk ya hai 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 tambahkan air secukupnya lalu kemudian blender udah cukup sisihkan dulu lalu kemudian siapkan presto yang dialasin dengan daun pisang di bawahnya kemudian susun ikan kemudian masukkan dua batang serai nya dengan lima lembar daun jeruk tambahkan garam sebanyak satu setengah sendok makan dan satu sendok teh penyedap rasa bumbu di bawah bumbu halusnya dituang juga kemudian tambahkan air untuk ukuran air sampai ikannya terendam ya aduk-aduk dulu supaya garamnya tadi itu tercampur semuanya nah setelah selesai kemudian tutup panci presto nya sampai berbunyi klik biar aman lalu kemudian nyalakan api lalu sudah lalu sudah kita tunggu kita tunggu dulu sampai dingin lalu kita keluarkan dari panci dan ini sudah saya keluarkan dari panci ini sudah siap digoreng sambil lalu kita panaskan minyak goreng ini kita bikin telur kocoknya dulu satu butir telur beri kaldu bubuk sedikit kemudian kocok-kocok kocok telurnya pakai wadah yang datar ya supaya nanti ikannya terendam telur semua ambil ikannya satu persatu kemudian siram-siram dengan telur kocoknya dan sudah siap digoreng ini saya angkatnya pakai tangan karena lebih mudah supaya tidak patah antar kepala dan ekor pastikan tangan sudah bersih ya sudah dicuci bersih kalau ada kepala ikannya yang patah itu bisa kita sambung dengan menyiramkan kocokan telur di antara badan dan kepalanya saat digoreng nanti seperti ini misalnya ini patah ya kepalanya tidak apa-apa karena sebelum kita goreng sudah kita baluri dengan kocokan telur nanti di penggorengan itu akan menyambung dengan sendirinya tidak terpisah antara badan dan kepala ya balik ikannya nah itu sudah tidak terpisah lagi ya ini sudah matang langsung aja kita angkat dan siap untuk disajikan ini dia mudah banget kan cara bikinnya dari ekor sampai kepala tidak ada yang terbuang tulang dalamnya pun itu sudah lunak ya oke sekian dulu video dari kami selamat mencoba ya dan wassalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati